Bukan penyemprotan yaitu 3 hari sekali atau 2 kali dalam seminggu Untuk menjaga kualitas buah, daun dan tanaman kita tumbuh bagus, sehat dengan cara organik Berikut video yang akan saya bagikan pada pemirsa yaitu caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal Yang ada di ketinggian 11 MDPL Jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman untuk teman-teman Terutama ketika kita merawat tanaman anggur kita Agar kita tidak selalu menggunakan pupuk-pupuk kimia Atau menggunakan fungsida dan insektisida Contohnya seperti ini Karena kalau kita merawat tanaman anggur tanpa ini itu kita susah Karena jamur dan hama itu silih berganti berdatangan Maka dari itu saya sarankan untuk para pemirsa Agar tanaman kita sehat dan layak untuk dikonsumsi untuk kita sendiri Terutama kita menggunakan yaitu bakterisida Dengan menggunakan bahan buah Nah nanti bahan buah akan difermentasi dan dijadikan bakterisida Agar tanaman kita lebih sehat Pertumbuhannya bagus Dan untuk layak dikonsumsi setiap hari Lalu bagaimana cara pemakaiannya Cara pemakaiannya yaitu Air satu liter Bisa kita kasih yaitu sekitar 5 sampai 10 mili Ini karena Saya gunakan suntikan Nah ini 5 Ini mau saya kasih 10 mili Cara penggunaannya yaitu 3 hari sekali atau seminggu 2 kali Nah main organik repotnya seperti ini Tetapi kan sehat Bagi teman-teman yang ingin menggunakan cara-cara sistem organik Ya cara ini itu Bagus sekali untuk memelihara Agar tanaman anggur kita terhindar dari jamur Dan hama-hama lainnya Intinya organik adalah bakteri kita lawan dengan bakteri Maka dari itu pemakaiannya harus kontinu Jangan seenaknya saja Kalau menggunakannya dengan cara seenaknya saja Sesempatnya saja Hasilnya kurang bagus Karena bakteri dilawan dengan bakteri Maka dari itu Cara penggunaannya harus rutin Kalau 3 hari 3 hari sekali terus Untuk menjaga Agar bakteri tersebut Berkembang Dan menjaga kesehatan tanaman tersebut Baik tanaman maupun buah Dan untuk penggunaannya Saya ingatkan pada teman-teman Jika menggunakan semprotan itu harus ada 2 Jika teman-teman masih menggunakan yaitu Pupuk-pupuk kimia seperti ini Seperti ini Maka jangan digunakan untuk pupuk organik Nanti bisa-bisa bakteri yang ada pada pupuk organik mati Maka dari itu Jika kita menggunakan pupuk ini Semprotannya harus dicuci bersih Dan disetirilkan baru digunakan Jangan sampai kita menggunakan habis ini pakai itu Habis ini pakai itu Itu bisa merusak Dan bisa memaktikan bakteri yang mau kita gunakan Maka dari itu Saran saya kita gunakan semprotan 2 Semprotan 2 Sehingga kita tidak usah kerepotan Untuk cara pemakaiannya Nanti video ini akan saya bagikan juga Bagaimana cara pembuatannya Kita tuangkan Dan kita semprotkan pada tanaman Baik tanaman masih kecil Sampai tanaman Berbuah Yang penting jangan disemprot Ketika tanaman anggur sedang berbunga Kita kasih tenggang waktu Karena kalau terjadi penyerbukan Dan kita lakukan penyemprotan Nanti bisa mengganggu penyerbukan Karena ada air yang berlebih Pada kelopak bunga Nah Ini akan saya praktekan Pada tanaman anggur dan Ini tanaman anggur varian Jupiter ya Yang saya buahkan terus menerus Dan tidak pernah berhenti Maka dari itu Saya lakukan sistem organik Bertujuan agar ketika saya ingin mencicipinya Itu kapan saja bisa kita lakukan Dengan cara walaupun tidak kita cuci Langsung kita nikmati Untuk perawatan sudah saya bagikan Pada teman-teman pemirsa Bagaimana cara perawatannya Tapi kali ini saya ingin Membagikan pada teman-teman pemirsa Bagaimana cara pembuatan Eko enzim ya Yaitu Bakteri sida Atau fungsi da Yang kita gunakan Yaitu buah-buahan Yang kita fermentasi selama Tiga bulan ya Lama sekali kan Nah Dan untuk penggunaannya Yaitu Tiga hari sekali Atau Dua minggu Kita lakukan penyemprotan dua kali Karena kalau kita main organik Ini harus konsisten ya Seandainya telat satu hari Yang tidak apa-apa Namanya manusia itu wajar Tetapi kita dibutuhkan konsisten Untuk melakukan penyemprotan Agar Bakteri yang ada pada tanaman anggur Bakteri yang merusak Seperti jamur Seperti hama Dan lain-lain sebagainya Itu nantinya Akan mati Karena Kena Bakteri sida Buatan kita Sehingga tanaman tetap bagus Hasilnya Memuaskan Dan aman Untuk dikonsumsi Bagi teman-teman Yang ingin Mencoba dengan sistem organik Cara ini sangat bagus sekali Sekaligus Perawatan untuk tanaman Agar tanaman Daunnya tetap bagus Bersih Contohnya seperti ini Pohon cabai Pembibitan Dan juga Disitu Strawberry Yang mulai saya kembangkan Dengan cara Nantinya Rencana ingin Saya full organik Dan nanti Teman-teman Bisa Kunjungi channel Baru saya Yang akan saya buat Untuk Khusus Strawberry Karena kalau saya gabung-gabung Nanti Kebanyakan Ada yang suka Ada yang tidak Nanti ingin saya pisah Untuk khusus Yaitu Perawatan Strawberry Organik Nanti insya Allah Akan saya buatkan channel Yaitu Strawberry Organik Semoga Cara ini Bisa memberi manfaat Bagi Teman-teman Pemirsa Ini Sengaja Belum saya buahkan Kemarin Pernah berbuah Dan ini saya hentikan Saya lakukan Pemupukan Yaitu Vegetatif Sehingga Kesuburannya Sangat subur sekali Dan perkembangan Sulur anakannya Juga banyak Karena ini Ingin saya Perbanyak Pada video kali ini Saya ingin Membagikan Bagaimana Cara Pembuatan Yaitu Bakterisida Atau Fungsida Buatan Yaitu Fungsida Organik Untuk Merawat Tanaman Anggur Dan Tanaman Tanaman Lainnya Agar Tidak Terserang Jamur Penyakit Penyakit Lainnya Berikut Bahan-bahan Yang ingin Saya bagikan Pada Pemirsa Bagaimana Cara Pembuatan Nah Karena Kita ingin Membuat Yaitu Bahannya Dari Buah Maka Kita patokannya Yang pertama Adalah Gula Gulanya Ini Satu kilo Satu kilo Dan Untuk Buahnya Tiga kilo Dan Akan Saya gunakan Air Sepuluh liter Nah Perbandingannya Biasanya Tiga kali Dari gula Yang kita Buat Seandainya Gulanya Itu 100 gram Maka Buahnya Yaitu 300 gram Dan Airnya Sepuluh Kali Dari Gula Berarti Airnya Yaitu Satu liter Juga bisa Itu Jika kita Membuat Ukuran Kecil Tapi Karena Hari ini Saya ingin Membuat Ukuran Besar Karena Untuk Tanaman Banyak Dan Fermentasinya Jangka Waktu Yang Lama Maka Saya Sekaligus Membuat Ukuran Besar Agar Fermentasinya Sekaligus Mendapatkan Hasil Yang Banyak Dan Pemakaian Yang Banyak Pula Maka Dari Itu Sekaligus Kita Bikin Langsung Banyak Tetapi Jika Kita Ingin Mencoba Dengan Sedikit Ya Tidak Bapak Sebenarnya Kalau Kita Mencari Buah Itu Tidak Harus Nanas Kenapa Saya Pilih Nanas Ini Karena Saya Pembuatannya Mau Membuat Bakteri Sida Atau Fungsida Maka Saya Ambil Yaitu Buah Nanas Kenapa Buah Nanas Buah Nanas Ini Mempunyai Banyak Keunggulan Maka Dari Itu Kalau Saya Berbagi Pengalaman Pada Teman Teman Kenapa Harus Jantung Pisang Karena Jantung Pisang Itu Mempunyai Keunggulan Tersendiri Sebenarnya Kalau Kita Ingin Membuat POC Atau Ekoenzim Atau Sejenisnya Itu Kita Harus Mempelajari Bahan Yang Mau Kita Buat Unsurnya Apa Kasiatnya Apa Kalau Kita Ingin Bikin Netrogen Netrogen Bagus Bisa Saya Rekomendasikan Yaitu Daun Kelor Karena Daun Kelor Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Membuat Pupuk POC Atau Ekoenzim Dengan Cara Seperti Kemarin Saya Membuat Jantung Pisang Itu Bisa Bagus Sekali Untuk Tanaman Dan Kita Semprotkan Itu Juga Bagus Sekali Dari Tinggi Unsur Nitrogen Nanti Kapan Kapan Saya Bagikan Tapi Kali Ini Saya Lebih Fokus Untuk Pembuatan Fungsida Yang Saya Buat Dari Buah Dan Semua Buah Yang Kecuali Tidak Saya Pakai Ini Nanti Saya Ambil Dan Saya Cacah Berikut Cara Pembuatannya Disini Akan Saya Siapkan Timbangan Ya Saya Siapkan Timbangan Untuk Menimbang Bahan Yang Akan Saya Gunakan Ini Saya Gunakan Yaitu Bahan Semua Full Dari Yaitu Nanas Teman-teman Nanti Bisa Mencari Kulit-kulit Nanas Di Tukang Sayur Banyak Sekali Jadi Tidak Harus Buah Murni Seperti Ini Kita Buah Hanya Beberapa Saja Ya Yaitu Tiga Kilo Nah Kita Timbang Kita Gunakan Buah Yaitu Tiga Kilo Karena Saya Gunakan Gula Yaitu Satu Kilo Biar Lebih Tepatnya Kita Tumbang Bulu Gulanya Satu Kilo Nanti Akan Saya Gunakan Air Sepuluh Liter Nah Setelah Ini Hancur Kita Potong Potong Kecil Selanjutnya Kita Lakukan Penghancuran Pada Pada Gula Agar Agar Nanti Mudah Kita Cairkan Nah Ini Kita Hancurkan Tujuan Tujuan Biar Mudah Nanti Hancur Tapi Kalau Kita Ingin Memanaskan Bukan Tidak Apa Nanti Dari Air 10 Liter Tadi Air 10 Liter Tadi Kita Ambil 1 Liter Kita Rebus Untuk Menghancurkan Gula Tersebut Jika Teman-teman Menggunakan E4 Beda Lagi Ini Sistemnya Beda Lagi Setiap Cara Dan Pemakaian Serta Tujuan Berbeda Berbeda Jika Teman-teman Ingin Membuat POC Kita Gunakan Itu Tadi Tapi Karena Ini Bukan Membuat POC Kita Caranya Beda Lagi Dan Untuk Penyimpanan Juga Sama Beda Lagi Kalau Kita Membuat Yaitu Bakteri Fotosintesis Kita Panaskan Kena Sinar Matahari Kita Hancurkan Agak Mudah Nanti Kita Masukkan Ke Air Ini Nanti Yang Akan Saya Gunakan Yaitu Galon Biar Mudah Dikocok Kocok Ya Ini Sudah Hancur Dan Gulanya Sudah Saya Irisin Karena Saya Menggunakan Galon Maka Harus Saya Potong Potong Masukkan Masukkan Gulanya Lebih Dahulu Nanti 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 Gunakan Ini Biar Bisa Digoyang Goyang Dan Merata Dan Selanjutnya Kita Masukkan Yaitu Cacah Cacah Biar Tidak Lama Yang penting Materinya Paham Ini Saskip Ya Saskip Nah Ini Bahan Sudah Masuk Semua Seperti Ini Lalu Saya Gunakan Penutup Yaitu Tisu Ya Kan Saya Gunakan Cukup Tiga Lapis Saja Seperti Ini Nanti Kita Ikat Nah Ini Kalau Kita Mau Buat Seperti Fermentasi Yang Saya Pembuatan POC Juga Tidak Apa Tapi Saya Buat Cara Ini Biar Mempermudah Teman-teman Dalam Mempraktekannya Dan Nanti Jangan Lupa Tetap Dituliskan Kapan Kita Membuatnya Karena Ini Bisa Dipakai Setelah Tiga Bulan Atau Sembilan Puluh Hari Ya Tiga Bulan Sembilan Puluh Hari Bisa Digunakan Yang Saya Maksud Adalah Tiga Bulan Atau Tiga Puluh Hari Jangan Salah Paham Nanti Takutnya Ada yang Salah Paham Semoga Video ini Bisa Memperi Manfaat Untuk Teman Teman Yang Ingin Mencobanya Dengan Cara Ini Kita Bisa Melakukan Penyemprotan Tanaman Dengan Sistem Organik Menjaga Kesuburan Tanaman Juga Menjaga Daunnya Bagus Ya Dengan Cara Organik Pelan Pelan Kita Tinggalkan Sistem Sistem Kimia Yang Berbahaya Terutama Yang Membawa Residu Yang Membuat Kita Keracunan Tapi Dengan Cara Ini Aman Buah Untuk Dikonsumsi Dan Hasilnya Lebih Bagus Dan Lebih Murah Cukup Sekian Video Dari Saya Jika Ada Tutur Kata Dan Penyampaian Yang Tidak Berkenan Di Hati Para Pemirsa Saya Manusia Biasa Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Jika Terdapat Ketidakpahaman Pada Penyampaian Saya Kita Bisa Diskusi Di Kolom Komentar Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketidakpahaman